Viral menantu Presiden Jokowi Murka perintahkan tembak mati begal dan geng motor di Medan. Menantu Presiden Jokowi yang juga wali kota Medan, Pobina Setion Murka mendengar keluhan warganya yang kerap diteror bahkan dirampok begal. Maka itu, dia meminta agar kepolisian menindak tegas para pelaku begal dan geng motor. Bahkan secara tegas, Pobina Setion meminta pelaku begal dan geng motor yang sudah sering meresahkan warga ditembak mati saja. Pernyataan tegas ini disampaikan Pobina Setion saat menghadiri pemaparan kasus di Polres Pelabuhan Belawan, sebab selama ini begal di Medan memang kerap meresahkan warganya. Tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Belawan, ini akan ditindak tegas secara terukur. Dan apabila masih sering terjadi, saya sangat-sangat setuju kalau bisa dihukumnya setegas-setegasnya, kata Pobina Setion. Bahkan tidak ragu, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung jika polisi menembak mati begal dan geng motor yang kerap beraksi di Medan. Hari ini, kejahatan di wilayah kota Medan akan ditindak di lapangan, walaupun harus ditembak mati, kata Bobby. Diakui Bobby jika dia dan jajarannya sempat melakukan patroli dan melihat kondisi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini ia dapatkan setelah berbincang dengan pedagang yang merasa resah maraknya aksi kejahatan seperti begal dan perampokan. Meski pedagang tidak terluka secara fisik, kata Bobby, tapi sikis pedagang terganggu akibat teror kejahatan yang kian mengganas. Atas hal tersebut, Bobby kembali meminta agar kepolisian memberikan efek jerak bagi pelaku kejahatan ini bertindak tegas dan terukur agar Medan dan melawan khususnya aman bagi warganya. Viral menantu Presiden Jokowi Murka perintahkan tembak mati begal dan geng motor di Medan. Menantu Presiden Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobby Nasution Murka mendengar keluhan warganya yang kerap diteror bahkan dirampok begal. Maka itu, dia meminta agar kepolisian menindak tegas para pelaku begal dan geng motor. Bahkan secara tegas, Bobby Nasution meminta pelaku begal dan geng motor yang sudah sering meresahkan warga ditembak mati saja. Pernyataan tegas ini disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pemaparan kasus di Polres Pelabuhan Belawan, sebab selama ini begal di Medan memang kerap meresahkan warganya. Tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Belawan, ini akan ditindak tegas secara terukur. Dan apabila masih sering terjadi, saya sangat-sangat setuju kalau bisa dihukumnya setegas-setegasnya, kata Bobby Nasution. Bahkan tidak ragu, ia mengatakan bahwa dirinya sangat pendukung jika polisi menembak mati begal dan geng motor yang kerap beraksi di Medan. Hari ini, kejahatan di wilayah kota Medan akan ditindak di lapangan, walaupun harus ditembak mati, kata Bobby. Diakui Bobby, jika dia dan jajarannya sempat melakukan patroli dan melihat kondisi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini, ia dapatkan setelah berbincang dengan pedagang yang merasa resah maraknya aksi kejahatan seperti begal dan perampokan. Meski pedagang tidak terluka secara fisik, kata Bobby, tapi sikis pedagang terganggu akibat teror kejahatan yang kian mengganas. Atas hal tersebut, Bobby kembali meminta agar kepolisian memberikan efek jerak bagi pelaku kejahatan ini, bertindak tegas dan terukur agar Medan dan Belawan khususnya aman bagi warganya. Terima kasih telah menonton!